Pemirsa kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia sudah semestinya diisi dengan hal-hal positif seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga asal kota Cimahi yang mengubah lingkungan tempat tinggalnya dari yang semula kumuh menjadi perkampungan mural. Nah aksi positif yang awalnya ini dilakukan oleh seorang diri kini berkembang menjadi aksi bersama pemuda kampung. Permukiman padat penduduk di Jalan Lewi Gajah, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan ini dulunya terkesan kumuh dan terkenal akan aksi peremanisme. Bahkan para pemuda dulunya menyebut diri Agner atau anak geng neraka. Kini akronim itu telah berubah menjadi Association of Generation Explorer. Ipan Supriyatna atau yang biasa dipanggil Ipai, pemuda berusia 36 tahun inilah yang telah sukses menyulap kampung tempat tinggalnya dengan sejumlah lukisan mural. Berawal dari model kantong pribadi, Ipai memulai aksinya 7 bulan silam. Beragam lukisan mural seperti gambar tokoh Sunda, gambar karakter kartun, hingga gambar binatang ia torehkan di dinding ganggang sempit untuk mengubah kesan kumuh. Lukisan-lukisan itu pun kini mendapat apresiasi warga. Warga kini bahkan menjadikannya titik bersuap foto. Kreatif juga ya buat warga RW17. Menambah semangat, menambah semangat juga buat bagi pelajaran-pelajaran di sini ya, menarik. Alhamdulillah, sekarang jadi resik, indah, menurut bersih, menurut masyarakat RW17. Ipai kini tak sendiri, sebab aksinya telah menarik minat pemuda lainnya untuk sama-sama menjadikan tempat tinggalnya sebagai perkampungan mural. Kita pengen mempercantik daerah kita, RW17, agar apa yang untuk jadi sebagai suap foto lah, suap foto gratis untuk masyarakat kumuh, terus untuk membenahi lingkungan yang masih kumuh, yang terkesan dengan apa ada menja-menja PKR, loda-loda seperti itu. Ipai berharap apa yang telah dilakukannya bisa bermanfaat bagi warga tempat tinggalnya. Selain itu, Ipai berharap pemerintah setempat bisa mewadahi kreatifitas para pemuda yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Dari Cimahi Jawa Barat, Iwono, Ainyus melaporkan.